Masjid Kuba Mungkin naik kontak Jalan kaki Itulah aktivitas Di depan kita Di sebelah kiri Ini masjid awan Bapak Ibu Bisa kita lihat Ini Bangunnya masih Peninggalan Usman Durki Ini Bapak Ibu Masih banyak pertoban Yang belum dibuka disini Tapi sudah mulai normal Karena ekonomi di Mekah Madinah Memang nunggu dari Jemaah Haji dan Omroh Bahkan hotel pun Disini hotel-hotel banyak yang Masih dibuka Kembali ke Masjid Kuba Masjid Kuba Setelah Rasulullah SAW Tahun pertama hijrah Sendih di perkampungan Kuba Dapat beberapa hari Langsung mendapatkan Wahyu dari Allah Mendapatkan perintah dari Allah Supaya membangun Masjid Kuba Masjid Kuba Dibangun atas dasar taqwa Bada Allah SWT Sesuai dengan firman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bila Masjidun Kursi saat taqwa Min awal ya min ahad Kuantaku mafi Memang Masjid Kuba Itu benar-benar Dibangun Rasulullah Bersama sahabatnya Atas dasar taqwa Dan untuk Berbatas pada Allah SWT Dan pada saat itu Rasulullah Bapak Ibu Sebagai nabi Sebagai manusia Atau makhluk Yang paling mulia dunia akhirat Beliau ikut serta Mengangkat Bapak Tuhan Karena pada saat itu Terbuat atau terdiri Mas Kuba Dari mohon burma Daung burma Merpah burma Bapak Ibu Yang sangat sederhana sekali Karena Tujuan Rasulullah Mengangun Masjid Untuk menyatukan Selain untuk ibadah Salat Untuk menyatukan Antara kaum ansur Dan muhadiri Inilah masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali Posisinya Bapak Ibu Arianya Tapi Bangunannya gedungnya sudah Direnovasi berkali-kali Ini Di depan kita adalah Masjid Kuba Masjid Kuba Merupakan Masjid yang pertama Didirikan dalam sejarah Islam Didirikan tahun 622 Di Madinah Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad S.A.W Inilah penampakannya Dengan menara-menara Yang terdiri dari Matang pohon kurma Di dalam masjid Kuba Di dalam masjid Kuba juga disediakan Air Zamzam Free Bebas bagi para pengunjung Yang ingin Lepaskan dahaga Dengan Minum air Zamzam Masjid yang pertama kali Dibangun Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W Masjid ini mempunyai Keutamaan Kelebihan Juga disediakan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang Salat di masjid Kuba ini Maka Pahalanya Seperti orang Melasakan Ibadah Dengan syarat Kita Salat Uduk Dari Tempat tinggal kita Jadi di tempat kita bergerak Ngambil-uduknya Salat disini Pahalanya sama dengan Umrah Luar biasa Alhamdulillah Masjid ini kita berada Di masjid Kuba Inilah Pemberian Dari sekitar Allah S.A.W Oke Terima kasih Pak Semoga Kemudian Disini kita juga bisa Melihat Ya banyak sekali Burung merpati Kita ada kartu Ini Sekali Bapati yang ada Dari kita Terima kasih Bersahabat Banyak sekali Terima kasih Hai Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih